Gajinya 1,7 juta, aduh masa seorang artis gaji 1,7 juta pembantunya, ini masalah filosofi sih menurut saya ya, masalah filosofi ya. Ini bakalan panjang banget sih sebenernya kalau aku mau ngomong dan bakal jadi nyirembetnya kemana-mana banget. Kenapa? Karena, tapi kalaupun ART aku nggak mau ngerjain, itu aku bisa kerjain sendiri. Kamu semuanya, kamu bilang kalau nggak bisa, bisa aku bisa kerjain sendiri, kalau nggak mau bisa nego. Nggak inline dengan apa yang kamu tulis, kayak kamu tulis tuh kayak kesannya itu kan kayak dilengkap, cerewet, kayak gitu punya. Tapi pas kejadiannya, oh ya nggak apa-apa tidur aja, diraku aja. Kis mencari pembantu 1,7 juta, tahan gaji 3 bulan, dengan daftar pekerjaan yang seperti itu, menurut kamu kamu ada posisi kesalahan nggak? Salahnya aku mungkin terlalu jujur. Saya mencari ART, beberes momong untuk kerja di rumah saya. Tolong banget yang serius kerja. Udah capek banget sama drama ART, baru seminggu minta berhenti. Dengan kriteria, satu perempuan 35-50 tahun, menginap. Nginap? Iya. Nginap. Cleopatra. Halo dokter. Hai. I want you. Iya. Orang pasti bakalan ngingetnya aku yang di situ. Oke. Bener ya? Bener. Kamu generasi yang pertama? Generasi pertama. Oke, saya lanjutin baca ya. Sayang sama anak, tidak kasar sama anak, jujur, sopan, rajin, tulus. Kerjaan, nyapu, ngepel, cuci baju, pakai mesin, tapi kalau baju pucik, cucak, cuci sendal, nyetrika, baju suami, saya, tiga anak saya, masak yang ringan-ringan, bisa masak sap, bayam, lode, kangkung. Tenang, bukan disuruh bikin kepiting saus padang kok. Apalagi sekarang sudah ada YouTube. So, please, nggak usah alasan, nggak bisa masak. Kalau nggak bisa belajar, yaudah belajar bareng-bareng di YouTube. Gaji akan ditahan selama tiga bulan. Di bulan keempat turun semua, alasan kenapa ditahan, biar cobain kerja sama saya tiga bulan. Kalau setidaknya dalam waktu tiga bulan ngerasa nggak sanggup, boleh minta berhenti. Bukan seminggu minta berhenti. Fasilitas, gaji 1,7 juta. Wi-Fi, kamar tidur dan kamar mandi sendiri, sabun, sampo, odol disediakan, makan tidak dibedakan, lokasi Jakarta Timur. Jika ada yang berminat, silakan WA saya. Ini benar statusnya kamu? Iya, itu benar-benar status Facebook aku. Yang viral ini statusnya kamu? Iya. Status kamu sendiri? Iya, dok. Bukan pembantu kamu speak up? Bukan. Jadi gini dokter, aku jujur aja, pas bikin status itu tuh ya benar-benar emang membuka lowongan. Dan itu udah sekitar dua harian ada di Facebook aku. Cuma entah kenapa tiba-tiba langsung booming gitu. Aku aja kayak kaget. Hah? Ini perasaan aku, jujur aku pada saat bikin status itu kan berusaha untuk sedetail mungkin dan sejujur-jujurnya. Biar apa? Biar kalau memang ada calon orang kerja yang mau kerja sama aku, gak perlu kayak nanya lagi, gajinya berapa? Kerjaannya apa? Betul. Terus jadi aku emang bikin sedetail mungkin. Jadi kalau emang mau silakan ayah hubungi baru nanti kita telponan. Atau ketemu langsung baru disitu juga bakal ada negosiasi. Oke. Tapi jadi viralnya itu bukan karena pembantu speak up, gajinya kurang, gajinya ditahan. Enggak. Enggak ada? Enggak ada. Alhamdulillah mantan orang kerja aku, aku pernah punya orang kerja yang sampai 4 tahun dok, itu baru banget resign di Juli 2023. Itu pun karena memang ada urusan penting di Padang. Setelah itu karena kita berhubungan baik, dia cariin aku orang kerja bertahan sampai 4 bulan sekitar beberapa hari, 10 kayaknya. Oh mereka cariin orang kerja lagi? Karena kebetulan emangnya 4 tahun ini namanya Utes ya. Utes ini baik, dia mau bantu cariin aku, dia carilah di kampung suaminya, di Indramayu, dapet namanya Buar. Sama aku 4 tahun, 4 tahun lagi, 4 bulan, 10 harian. Dia pulang karena suaminya gula darahnya kayak drop. Jadi emang harus gitu kan, dia harus ngerawat. Saya baca ya disini ya, ada drama, berarti memang seringkah ganti gonta-ganti ART? Logikanya enggak dong dok, karena kan sebelumnya aku udah 4 tahun, baru resign Juli, terus yang masuk 4 bulan, selesai di bulan November, baru disitu memang ada satu. Tapi emang aku nulisnya kayak gitu karena aku menghindari lagi, maksudnya seperti itu. Menghindari. Supaya tidak ada yang baru seminggu minta pulang. Ada yang seminggu minta pulang. Ada setelah yang si Buar itu. Oke. Berarti lama, habis itu 4 bulan, habis itu 1 minggu minta pulang. Betul. Kenapa minta pulang? Ya aku enggak tahu, tapi alasannya karena dia enggak bisa gitu loh. Memang pada saat di sekitar 5 hari ya, 5 hari kerja, itu lagi beberes kamar aku dan aku masih ngebantuin tuh dok. Aku memang selalu ngebantuin, apalagi kalau di kamar. Kamar itu kan daerah privasi ya. Aku bantuin, dia sambil ngomong, sebenarnya saya sih mau nikah bulan depan. Loh kok enggak ngomong? Kan kerja di sini enggak cuma sebulan. Saya kan udah ngomong di awal kalau bakalan juga ditahan gajinya mbak. Tapi dok, di sini juga aku mau ngasih tahu yang ditahan gajinya itu bukan full semuanya. Jadi apa yang kamu tahan? Jadi ya, pas kita di awal deal-dealan, misalkan gajinya nih, dia udah deal di sekian. Aku bahkan tanya, kemarin ya, aku deal di 1,7. Yang mau ditahan yang 1 juta atau 700 ribunya. Dia bilang, kayaknya kalau 1 juta yang ditahan kegedean. Jadi 1 juta yang buat ditransfer, 700-nya yang ditahan. Dia bersedia, ya sudah. Lanjut, toh juga kan 700 ribunya nanti bakalan aku keluarin. Apa sih alasannya kamu mau nahan 700 ribu itu? Alasannya jujur, karena aku pengen biar orang tahu dulu kerjaannya kayak gimana. Terus juga pas nanti kalau udah uangnya keluar, kan dia ngerasa, iya aku uangnya ada loh. Karena kalau semuanya langsung ditransfer ke kampung, dia kayak nggak pernah ngerasain gitu loh uangnya dia. Oke, tapi kan itu kan adalah haknya dia. Iya sih, memang betul. Tapi dok, ini jadinya jatuhnya aku kayak pembelaan terus ya. Yang ART aku yang 4 tahun itu, dia minta nggak ditahan sama sekali. Dari awal pas negosiasi di awal. Berarti boleh kalau nggak ditahan? Boleh. Nggak ada masalah? Nggak ada. Bahkan dia emang bilang, mengutarakan kalau dia itu nggak mau ditahan, supaya dia bisa ngasih uang untuk kuliah anaknya. Alhamdulillah anaknya sampai sarjana. Oke. Berarti kalau nggak tahan sekalipun, kamu no problem about that. Nggak masalah. Tapi kalau masukin di sini, alasan gaji akan ditahan selama 3 bulan. Ini salah satu yang bikin viral ya. Gaji akan ditahan selama 3 bulan. Di bulan keempat turun semuanya. Kayak gitu punya kan. Ini kan alasannya nggak ada di sini negosiasi atau apa ya. Sehingga kan orang menangkap SPT itu. Betul. Tapi benar memang ada tahan. Tapi kalau nggak tahan juga nggak apa-apa. Betul. Sekarang saya pengen tanya dengan kamu sebaliknya ya. Kamu kan pernah kerja nih. Di JKT48 kan kerja nih kan. Kalau kamu dibayar, terus kamu... Ini pandangan aja ya. Kan setiap pandangan kamu ada benarnya semua punya pandangan masing-masing. Kalau kamu kerja, terus ada gaji kamu yang ditahan oleh manajemen. Kamu nyaman nggak? Tunggu. Tapi aku akan tanya dulu. Ditahannya nanti akan dikeluarkan atau nggak? Iya dibalikin tetap. Ya aku sih ya nggak masalah. Yang penting ada juga yang aku ibaratnya dikasih gitu loh. Karena memang pasti kan aku ada kebutuhan. Tapi so far kan ya aku ngerasanya kayak nabung ya gitu loh. Jadi bahkan dikasih juga. Terkecuali nggak dikasih-kasih. Itu beda cerita ya. Berarti kamu no problem about that. Kalau misalnya kamu kerja di manajemen kayak gitu. Dan dana kamu ada yang ketahan. Kamu nggak ada masalah tentang itu. Nggak ada masalah sama sekali sih dok. Ini masalah filosofi sih menurut saya ya. Masalah filosofi ya. Ini bakalan panjang banget sih sebenarnya. Kalau aku mau ngomong. Dan bakal jadi nyirembetnya kemana-mana banget. Kenapa? Karena orang tuh ngeliat aku artis gitu kan. Selebritis. Terkenal gitu. Tapi aku nggak pernah ngerasa kalau aku tuh artis ataupun selebritis. Aku cuma pekerja seni. Dan terkadang pekerja seni itu tuh nggak seindah yang dibayangkan orang-orang. Untuk V ya. Orang-orang tuh nggak tahu kalau V. Ini bakal banyak lagi yang nyerang. Ini bakal beda lagi nih viralnya nih dok. Mereka tuh nggak tahu kalau kita, bukan kita ya. Aku pribadi sebagai orang yang kerja di dunia seni tuh ada penahanan honor loh. Maksudnya penahanan honor tuh ya memang bakalan dituruninya sekitar 3 bulanan. Itu juga terjadi. Iya tapi bukannya aku jadi jahat ya. Aku melampiaskan itu ke orang kerja aku. Bukan orang bakalan bilang. Oh berarti lo dendam ya. Makanya lo begituin ART lo gitu. Bukan, bukan. Tapi aku juga ngerasain. Oh dengan ditahannya gaji aku. Dari TV gitu ya ibaratnya. Ternyata aku jadi kayak punya tabungan ya. Di setelah 6 bulan. Ditahan atau lambat bayar? Ini berbeda nih. Kalau lambat bayar, karena aku sering. Lambat bayar sih dok lebih tepat ya. Lebih tepat lambat bayar. Kalau lambat bayar itu kan masalah prosedur ya. Karena kan memang aku sering banget di TV. TV memang kan lambat bayar tuh. Tapi menurutku TV hampir aku nggak pernah ketemu TV yang bayarnya. Itu kayak ada yang ditahan kayak gitu punya. Oke oke. Berarti aku ralat lagi. Berarti lambat bayar ya. Lambat bayar. Tapi ada juga yang nggak ngebayar. Iya biasa lah. Udah ilang gitu aja. Oke. Oke biasa aja. Tapi kalau di manajemen. Kamu diperlakukan. Oke kita tahan ya gaji kamu ya. Nanti berapa bulan. Nanti baru bisa cair. Kamu nggak ada masalah tentang itu. Nggak ada masalah sama saya. Nggak ada masalah. Padahal kan sebenarnya kalau nabung kan haknya kamu. Kamu kan bisa nabung sendiri sebenarnya. Itu kan haknya kamu full. Iya sih. Tapi alhamdulillah dari aku yang sebelumnya. Aku mungkin orang bahkan bilang. Aku dari ex JKT48 gitu ya. Dari JKT48 sendiri tidak pernah ada seperti itu. Ya udah. Emang yang berapa fee-nya. Itu yang akan dibayarkan sama mereka tepat waktu. Oke. Iya berbeda sama setelah itu ya. Setelah itu apa itu? Setelah itu ya sempat aku masuk di manajemen. Di manajemen itu sistemnya. Jadi misalkan aku kerja. Bukan aku dapat uang itu dok. Jadi aku cash bond. Sistemnya aku cash bond. Oke. Oke. Sistemnya kamu cash bond. Jadi kamu dapat duit di depan. Enggak. Jadi? Jadi misalkan aku pernah gabung sama salah satu manajemen artis. Di situ per bulan tuh misalkan aku ada syuting FTV. Katakanlah paling dikit ya. Tiga judul. Itu tuh gak keluar ya sewajarnya ya. Misalkan satu FTV kamu sekian ya. Terus dipotong manajemen 20%. Jadi totalnya sekian. Jebret aku transfer ya. Enggak. Jadi gak akan dikeluarin. Tapi apa yang menjadi pengeluaran aku itu baru aku cash bond. Dan setiap bulan aku harus ngomong. Aku boleh gak cash bond sekian buat ini nih. Dan itu memang ya dikit banget. Emang karena aku pengeluarannya cuma untuk bayar cicilan mobil dulu. Oke. Jadi gitu. Oke. Kamu juga pernah dapet pengalaman jelek ya? Pernah dapet. Dan kamu ngerasa kamu dizolimin gak? Jujur aja biasa aja sih. Tapi memang ada rasa sedih kayak kok aku mau minta uang aku tapi harus kayak begitu ya. Sedangkan aku pribadi nih dok. Ini kalau balik lagi ke ART ya. Aku tidak pernah seperti itu. Saat waktunya dia gajian ya aku bakalan kasih tanggal itu sesuai dengan yang tadi aku bilang. Mau ditahan berapa terus mau dikasihnya berapa. Tapi kan gini ya. Ini aku cuma perandain doang ya. Berarti kan kamu pernah dizolimini artinya ya. Secara ya gak nyaman lah kayak gitu punya. Kan yang harusnya kamu mendapatkan hak kamu. Tapi ternyata gak bisa dapet. Ternyata dalam sistem cash bond dan sebagainya. Justru kamu jadi belajar dan pengen memperlakukan orang gak seperti itu gak sih harusnya? Ya aku ada rasa pengen. Tapi kan aku gak ada kayak nahan uangnya dia gitu loh dok. Aduh bingung ya aku jelasinnya. Kalaupun nih misalnya orang itu tidak mau ditahan. Ini balik lagi ke case aku ya. Tidak mau ditahan uangnya. Aku kan memperbolehkan gitu. Kayak buktinya orang kerja aku yang sampai 4 tahun itu gak ada sedikit pun aku tahan. Gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Kita ke next nih. Gajinya 1,7 juta. Aduh masa seorang artis gaji 1,7 juta pembantunya. Iya. Jadi kalau untuk bicara nominal ya dok. Itu sebenarnya memang hal yang sensitif. Dan setiap keluarga itu punya matematikanya masing-masing. Kamu dimana sih? Jabodetabek? Aku Jabodetabek. Jakarta? Iya Jakarta Timur. Oke. Jadi setiap keluarga itu kan punya ininya masing-masing ya matematikanya. Nah kalau aku memplotkan memang seperti itu. Tapi itu sebenarnya 1,7 juga boleh nego gitu loh. Pada saat kalau dia nelpon atau ketemu langsung. Nah setelah itu di luar dari bonus uang jajan. Ada duit jajannya lagi? Ada dok ada. Masa aku gak ngasih duit jajan sih? Duit jajan berapa nih? Ya aku gak pernah sebutin lagi. Karena itu nanti bakalan jadi rame lagi. Nanti ada yang bilang kesedikitan. Ada yang jadi nanti takutnya patokan. Jadi siapa tahu ada yang ngomong nanti banyak banget mau ngelamar semua. Jadi rame ya. Tapi sampai detik ini sih emang aku lihat ya. Ada aja dok yang jadi pengen kerja sama aku gitu loh. Oh iya. Positif kan berarti kan. Alhamdulillah. Tapi ya memang hate comment juga lebih banyak. Lebih banyak ya. Aku pengen tanya ya. 1,7 juta itu besar, kecil, atau cukup sih untuk pembantu di Jakarta? Menurut kamu deh. Jadi gini dokter. Di setiap wilayah itu punya rate-nya masing-masing. Di daerah Bekasi itu yang aku tahu. Dan yang memang aku punya rekan. Itu dia ngegajinya tuh di sekitar 1,2 sampai 1,5. Di Bekasi? Iya. 1,2? Iya. Eh Bekasi itu OMR-nya lebih tinggi dari Jakarta loh? Ya aku gak tahu ya. Correct me farm uang ya? Ya aku gak tahu ya kalau terlepas dari itu. Tapi memang masih ada dokter yang pakai rate-nya segitu. 1,2 juta per minggu atau per bulan tuh? Per bulan lah. Masih ada orang Indonesia digaji 1,2 juta. Eh tapi aku pengen lurus dulu nih. 1,2 juta itu kerjanya kayak gimana dulu Bu? Nah aku gak tahu. Datangnya 2 jam, datangnya 3 jam atau menginap. Ini kan menginap. Menginap dokter. Menginap. Tapi kan itu balik lagi ke orangnya ya dok ya. Dia memperkerjakannya berapa jam. Aku gak tahu kan. Kalau dari case aku sendiri dengan kondisi aku yang seperti ini. Aku tuh gak yang orang bilang menginap pasti 24 jam lah. Bilangnya kayak gitu dokter. Di aku gak kayak gitu. Jadi kayak gimana jam kerjanya kayak gimana? Bangun pagi-pagi dong pasti. Tidak mungkin bangun lebih siang dari kamu kan? Iya memang. Bangun pagi-pagi. Sistemnya kan tadi ada yang aku bilang nyapu ngepel. Kalau di aku nyapu ngepel cuma bagian atas dokter. Memang rumah kita 2 tingkat. Bagian atas itu pun hari Senin nyapu ngepel. Selasanya enggak, enggak apa-apa. Selang-seling. Oke. Hari ini iya, besok enggak. Hari ini iya, besok enggak. Lentai bawah enggak disapu, enggak dipel? Enggak. Karena itu kan udah berbeda. Jadi ada orang kerja lagi yang lain. Tapi itu memang orang kerjanya orang tua aku. Karena memang aku masih nyampur sama orang tua. Oh jadi ada lahan sendiri-sendiri nih dengan mertua. That's why aku tulis kan. Memang kerjaannya ya cuma untuk kayak nyetrika. Nyetrika baju aku dan anak-anak aku. Aku dan suami, sorry. Pembantu kamu lantai 2. Pembantu yang lain lagi lantai bawah kayak gitu ya. Iya. Oke, bangun pagi terus apalagi masak, nyuci. Iya, misalkan nih ya. Ini aku ceritain yang benar-benar emang karena udah kerja sama aku. Dia pagi bangun, nyapu, ngepel. Udah selesai baru masak. Nah, masak tuh emang buat anak aku doang. Jadi kayak sopla atau yang gampang-gampang sobaso tahu. Itu enggak gampang bun. Aku enggak bisa semisikan. Pemdokter cowok. Iya, iya, iya. Kalau misalnya itu gampang banget buat aku ya. Tapi kalaupun ART aku enggak mau ngerjain, itu aku bisa kerjain sendiri. Kamu semuanya, kamu bilang kalau enggak bisa, aku bisa kerjain sendiri. Kalau enggak mau bisa nego. Iya, karena emang kayak begitu. Memang kayak gitu ya. Kayak sekarang aku lagi kosong, aku kerjain semua sendiri. Aku kerjain semua. Iya. Gini pun, kalau pembantu itu kan enggak semua pembantu itu bisa masak ya. Kata-kata ya. Yang paling mudah itu nyari nyapu, ngepel itu mudah dicari sih. Nyuci baju, itu aja harus diajarin setahu gue ya. Tapi yang jelas kalau masak itu kayak, karena selera kita itu beda enggak sih? Benar, benar. Benar kan? Kayak yang menurut gue, enak menurut gue, belum tentu enak menurut lo. Enak menurut lo, belum tentu enak menurut gue. Pasti itu bakal jadi chaos tuh pas dimasak tuh biasanya. Benar enggak sih? Iya, benar. Cuma kan emang ini masakannya masak. Kalau buat aku ya, mungkin buat orang lain, enggak tahu deh. Aku udah enggak mau ngomongin orang lain, aku ngomongin aku sendiri. Itu emang simple banget gitu, basic banget. Kalau untuk kayak sayur sop, sop bayam lah. Sop bayam, apa lagi? Sayur sop biasa, yang wortel, kentang kayak gitu kan. Nah, yang maksud aku itu, kalau enggak bisa, bisa belajar dari YouTube, ya emang karena kan ada YouTube sekarang. Jadi bareng-bareng belajar. Tapi kayak lauk-lauk juga dia yang masak kan. Enggak mungkin kamu masak sayur aja kan. Kayak ayam siapa yang masak? Ayam aku. Jadi aku tuh tipikalnya yang misalkan ngungkep ayam nih. Nanti udah taruh di kulkas, tinggal aku goreng. Oh. Kamu juga masak, dia bantuin kamu. Iya. Lebih kayak gitu. Terus misalnya, aku lagi pengen makan. Dia udah bikinin sop nih buat anak aku, kan yang terpenting buat anak nih. Aku pengen banget makan ikan kembung dicabein. Yaudah, ikan kembungnya kan sudah dimarinasi. Nanti aku cuma minta tolong kupasin bawang sama cabai, terus kita giling bareng-bareng. Oke. Tinggal aku ongseng, udah. Dia bantuin nih. Tapi lama-lama nanti baru dia pintar, dia masak. Enggak juga dok. Enggak juga? Enggak juga. Kenapa? Ya kalau emang dia enggak mau bantuin masak aku. Itu kan ibaratnya masakan aku nih untuk makanan aku. Dia enggak mau, yaudah enggak apa-apa. Bisa menilih ya? Bukan. Aku tuh yang paling penting buat anak aku pas pagi, udah gitu loh. Oke. Kalau untuk aku sama suami tuh kayak aku ngerasa gampang. Dan kan masih ada ibu kan dibawakan di rumah kita. Jadi ibu aku juga kadang suka masak, suka nawarin makanan. Karena ibu aku tuh kalau masak banyak banget. Jadi kayak, ya emang itu ibu aku ya hobinya. Dia masak. Kayak, yaudah Cleo makan ayo kayak gitu. Tapi aku enggak mau juga kayak gitu. Karena kayak aku ngerasa, ya aku harus masak sendiri. Ini dapurnya ada dua ya? Lentai dua, lentai satu beda ya? Enggak, enggak. Dapurnya dapur bareng-bareng kok. Dapurnya bareng-bareng. Dapurnya bareng-bareng. Sepertinya ada kehidupan ganda di sana. Tapi enggak mau masak-masak sendiri ya? Masak tuh cuma untuk suami anak-anak kamu ya? Ya aku masak lebih ya dong dong. Aku enggak masak untuk orang tua juga yang ada rumahnya di situ gitu. Aku masak lebih ya. Kalau mau dimakan silakan, enggak pun enggak apa-apa. Gitu. Tapi orang tua kamu juga masak sendiri juga? Iya. Jadi kadang kita tuh lauk di meja, alhamdulillah banyak banget. Oke. Agak unik ya? Iya, iya. Tapi enggak apa-apa. Kita berpikiran kalau kita banyak makanan kan insya Allah banyak rejeki. Oke. Yang dimakan oleh pembantu yang mana? Makan bareng-bareng yang aku masak. Ibu aku masak juga kalau mau silakan diambil. Enggak ada kita enggak beda-bedain. Bahkan peralatan makan aja enggak ada yang kita beda-bedain. Gelas bareng-bareng. Sendok pun bareng-bareng dokter. Sendok pun juga bareng-bareng. Mungkin ada orang yang risih ya. Saya risih. Saya jujur aja ngomong. Iya. Dan gue rasa banyak yang kayak gue sih sebenarnya. Ntar dokter di ini lagi. Enggak, gue yakin kalau itu sih normal sih. Harusnya, harusnya ya. Harusnya normal. Kalau itu harusnya normal sih harusnya. Iya, itu aku enggak mau ngejudge dokter. Tapi aku pribadi, aku tidak membedakan. Ya, membedakan itu kan soalnya kan bukan ini. Bukan bedakan, wah ini dia enggak boleh pakai sendok nih. Kita kan memberi sama kayak sikat gigi. Oh kalau sikat gigi beda cerita ya dokter. Iya lah, kalau gue lah pokoknya. Kalau gue ya. Dan menurutku masih normal sih. Terus abis masak ngapain? Abis masak, udah. Kebanyakan istirahat. Alhamdulillah di tempat aku. Nanti aku bangun nih. Istirahatnya di mana? Di kamarnya dia lah. Oh di kamarnya dia. Kan ada kamar sendiri. Enggak, diomelin tuh. Biasanya kan kalau diomelin. Alhamdulillah. Ijah! Kok kamu istirahat ini kan jam kerja? Dokter percaya enggak? Misalnya siang-siang nih. Aku kan mau makan siang gitu jam 1. Aku makannya emang agak telat jam 1, jam 2. Kucuk-kucuk aku turun nih. Tes, aku tes tuh rajin sholat alhamdulillah. Eh lagi sholat? Enggak jadi deh. Ya udah aku kerjain sendiri. Terus misalkan lagi tidur nih. Lagi tidur. Enggak akan aku ganggu. Demi Allah. Tapi kadang ada saat aku bener-bener butuh bantuan banget. Itu pastilah aku panggil. Tes, tes. Bangun dong tes. Aku mau minta tolong. Gitu. Aku bangunin. Tapi kalau sekiranya yang simple-simple. Ah udah lah aku masih bisa kerjain sendiri. Ya udah aku kerjain sendiri. Kamu gak ngomel gitu pas dia lagi tidur. Kamu butuhkan sesuatu. Enggak lah. Masa sih? Demi Allah. Demi Rasulullah dokter. Sampai 4 tahun loh dia. 4 tahun dia sama aku. Kalau emang aku ngomel kayak gitu gak bakalan dia betah sama aku. Enggak maksudnya tuh gak inline antara yang kamu tulis. Dengan apa yang terjadi di lapangan. Kalau gue ya. Kalau gue ya. Gue kebetulan kasih pembantu. Memang gak sekecil ini sih. Jauh lebih besar. Dan menurut gue itu. Gaji di Jakarta itu gak ada yang mau gaji segini. Setauku ya. Aku aja cari pembantu di apartemen ini. Susah banget. Sumpah. Susah banget. Jadi kayak. Gila ya mahal banget ya. Apalagi dibandingkan daerah kan. Mahal banget. Setauku sih. Rate gaji di pembantu di Jakarta itu tinggi. OB aja. Klinik gue nyari. Tinggi banget rate-nya. Apalagi kalau di Bekasi ya. Jauh lebih tinggi. Itu menurut gue ya. Menurut gue. Jadi kalau misalnya gue. Kalau misalnya jam kerja. Gue cari. Gue pasti bangunin. Gak ada. Gak sebaik lu juga sih. Kayak. Oh. Dia lagi. Dia orang nyenyak ya. Gue kayak gitu. Eh. Tapi gue gak kasar sih. Ini dong. Tolong dong. Bantuin ini dong ya. Tapi aku panggil sih. Gak inline dengan apa yang kamu tulis. Kayak kamu tulis tuh kayak. Kesannya itu kan. Kayak dilengkap. Cerewet kayak gitu punya. Tapi pas kejadiannya. Oh ya gak apa-apa tidur aja. Iya. Liraku aja. Karena aku pengen nunjukin yang pahit-pahitnya dulu. Karena. Aslinya gak sepahit itu? Enggak dong. Aku pede ngomong kayak gini. Ini real ya? Iya. Real. Silahkan cari. Mantan ART aku. Yang bener-bener mantan ART ya. Yang bisa membuktikan. Karena emang aku cuma punya yang dulu ya. Namanya Utes, Buwar. Sama yang satu lagi yang drama itulah. Baru seminggu pulang. Ternyata mau nikah. Kalau ada yang suka ngaku-ngaku. Terus ngejelek-jelekin aku ya. Berarti jadi pembantunya Cleo bisa tidur siang ya. Terus bangun ngapain lagi? Sore persiapan makan malam. Gak ada persiapan ya. Udah masak sekali ya udah cukup. Oh udah masak sekali cukup-cukup. Itulah yang dimakan nanti malam juga. Iya. Aku kayak gitu. Terus ngapain lagi kerjaan? Gak ada kerjaan lagi? Ya pasti dong. Dia nyetrika. Nyetrika baju. Tapi kan nyetrika itu juga bukan setiap hari ya dok ya. Nyuci baju juga gak setiap hari dong. Oke. Gitu loh. Jadi ya udah silahkan mau istirahat. Mau main HP juga gak apa-apa. Tapi saat aku butuh bantuan. Aku panggil ya memang harus gitu. Oke. Sama gini dokter. Di situ kan memang di iklan aku ada aku bilang. Ngomong anak ya. Ngomong anak yang aku maksud itu bukan 24 jam dan setiap hari. Bukan dokter. Jadi? Jadi cuma pada saat aku ada job. Kalau aku... Masalahnya lu setiap hari ada job gak? Ya Alhamdulillah. Sofer ya semampu aku. Ya sedikasinya aku sama Allah sih enggak ya dok. Mungkin dokter mau ngasih aku job dong. Gue pikir iya. Alhamdulillah gue. Enggak sih. Ya enggak apa-apa. Semuanya tetap Alhamdulillah. Kayak gini aja jadi viral. Aku tetap Alhamdulillah dokter. Oh iya oke. Iya kan. Jadi dokter mau butuh ini co-host. Loh? Enggak gak. Jadi Alhamdulillah aku... Pas kamu kerja dia bantu jaga anak. Betul. Aku minta tolong. Panggil. Tes aku minta tolong ya titip anak-anak. Bahasanya anak-anak memang. Tapi pada kenyataannya yang dipegang itu cuma anak aku yang nomor tiga. Karena kebetulan dia memang baru satu setengah tahun. Nah yang anak aku nomor satu lima tahun sama yang dua tahun. Yang kedua tiga tahun. Itu lebih banyak sama dadinya sama ibu mertua papa aku gitu loh. Oke. Tapi kalau jadi satu setengah tahun. Satu setengah tahun berarti pada waktu habis makan siang dia boleh istirahat. Atau dia harus jagain anak kamu yang satu setengah tahun itu tuh. Kebanyakan anak aku dibawa tidur dokter. Hah? Iya tapi enggak enggak. Tenang tenang. Aku udah ngecek udah semuanya. Enggak bukan. Maksudnya apa? Ya dibawa tidur aja. Di Nina Bobo. Oh di Nina Bobo. Dikasih susu gitu. Bukan dikasih obat tidur ya. Enggak loh. Iya gue gak ngomongin. Kalah juga ya aku. Diajakin main juga. Iya diajakin main. Cuma diliatin aja. Kalau anak aku mau main. Karena sama kakak-kakaknya kan. Tapi kan itu double job. Jadi kayak pembantu iya babysitter iya babysitter aja mahal. Lu pembantu babysitter kalau lu jadikan satu-satu. Kan aku makanya kasih bonus dokter. Setiap kali aku nitipin anak aku pasti ngasih bonus. Dui jajan. Oh jajannya itu kalau misalnya dia bantuin jaga anak. Iya. Dan asal dokter tahu. Setiap aku misalkan gak ada kerjaan. Atau aku udah pulang nih. Pasti langsung aku ambil anak-anak aku. Aku lebih banyak emang ngabisin waktu di kamar. Atau ya main di ruangan tamu sama mereka gitu. Orang kerja aku silahkan mau melakukan pekerjaan apa yang memang belum kamu kerjakan gitu. Oh dia mengerjakan hal yang lain lagi gitu. Terus siapa pulangnya jam berapa biasanya? Malam? Kalau aku syuting kan biasanya gitu dokter berangkat dari subuh. Pagi pulangnya malam. Pulangnya bisa malam, bisa sore. Kayak gitu ya tergantung kan namanya juga syuting dok. Iya, 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 iya. Oke. Pembantu cuma satu? Pembantu. Untuk aku pribadi memang cuma satu. Pembantu cuma satu. Tapi kalau untuk orang yang kerja ada di rumah itu ada. Ada beda lagi itu untuk yang cowok ya dia ya. Dia emang yang khusus untuk kayak nyuci mobil, beresin taman, kayak ngurusinnya halaman-halaman. Itu beda lagi. Oke, tukang kebun lah ya. Jadi gue jabarin dulu ya, bangun subuh nih. Bangun subuh, nyapu, ngepel, beres-beres rumah, masak nih. Masak. Masak, abis masak dia ya nyuci baju, ngetrika, kayak gitu ya. Siang bantu siapin makanan. Gak ada bantu siapin makanan dokter. Masaknya cuma pagi di pagi? Iya. Cuma satu kali di pagi? Iya. Siangnya jagain anak? Enggak. Kalau pas aku lagi di rumah gak kerja, ya aku yang ini nyuapin anak. Jadi bisa istirahat? Boleh. Jadi kalau misalnya gak ada kerjaan lagi, malam ada kerjaan, sore ada kerjaan? Alhamdulillah. Sampai detik ini aku tuh kayak maksimal-maksimal banget sampai jam 7 malam dokter. Jam 7 malam. Habis jam 7 malam dia istirahat? Gak pernah ada aku panggil-panggil. Sabtu, Minggu, Libur? Sabtu, Minggu. Kalau emang mau hari pengen pergi, kan terkadang nih, apalagi yang utes ya. Mbak, eh saya mau pergi ke rumah saudara saya yang diragukan. Silakan tes. Pulang gak? Nginap apa gimana? Nginap ya mbak sehari? Oh iya silakan. Terus dia itu... Boleh? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Seminggu sekali jatah atau izin ini? Oh enggak, enggak. Oh enggak, yang seminggu sekali juga ya dokter. Tapi kadang kayak sebulan itu dia ada gitu. Tapi kan emang aku bingung ya. Malah aku yang nawarin lo, utes gak mau jalan-jalan ke mall sana gitu. Ah enggak lo mbak eh, ngapain? Oke. Dia ngomong gitu. Tapi minggu juga sebenarnya kerja ya? Cuma kalau dia izin, kamu kasih izin. Tapi aku gak pernah nyuruh lo dok. Maksudnya kayak misalnya nih, hari minggu dia gak mau ngapa-ngapain pun gak masalah. Boleh? Boleh. Kamu majikan yang luar biasa. Iya, bukan makanya. Mohon maaf ibu, hari ini hari minggu. Saya sedang libur. Kalau aku ngomong kayak gini bakal dibilang aku tuh cuma pembelaan, pembelaan dan pembelaan. Tapi ya memang yang aku alami, aku jalanin itu seperti itu. Dan orang-orang yang ada di sekeliling aku yang tahu itu yaudah santai aja. Oke. Aku mau tanya ya. Menurut kamu kamu ada salah gak menurut kamu? Pasti ada lah. Apa? Kalau salah. Di case ini? Di yang mana nih? Di case mencari pembantu 1,7 juta, tahan gaji 3 bulan, dan ngedaftar pekerjaan yang seperti itu. Menurut kamu kamu ada porsi kesalahan gak? Salahnya aku mungkin terlalu jujur. Harusnya aku tidak seperti itu. Harusnya memang personal aja. Karena kalau udah menyangkut angka, nominal angka itu private banget. Sensitif. Sensitif banget. Mungkin salahnya aku disitu dan salahnya aku kenapa secara gamblang ngomong yang penahanan 3 bulan. Tanpa aku menjelaskan bahwa, tapi 3 bulan itu ditahan boleh loh kalau kamu gak mau ditahan juga. Aku harusnya juga nulis kayak gitu, harusnya. Biar gak jadi viral. Tapi gini dokter, kan disitu juga aku nulis 1,7 ya. Aku gak nulis tuh yang tentang THR. Tapi sebagai orang yang nalar, ya pasti dong THR pasti akan turun. Tanpa ditulis. Nah yang sekarang lagi diributin lagi nih dok. Ya namanya juga komentar ya. Itu gak akan pernah ada habisnya. Mereka bilang, ah ini mah cuma gara-gara baru viral aja. Makanya bilang nanti gajinya boleh nego lah. Terus bahkan dinaikin per 6 bulan. Aku memang gitu dokter. Per 6 bulan akan naik gajinya. Per 6 bulan akan naik gajinya. Ya bukannya aku bangga. Mungkin ada orang yang sebulan sekali naikin gaji. Yang 4 tahun terjadi dengan lo. Gajinya berapa? Udah tinggi dong dokter. Berapa tingginya? Aku gak mau nyebutin. Bakalan nanti sensitif lagi. Ada yang bilang, ah itu terlalu kecil tetap. Ada juga yang bilang, ya kok jadi mahal banget kok. Beda salah yang baru nih. Gue denger tapi gue bip. Gak mau ah. Terus salah lagi, salah lagi. Ya lu salah semua sih. Kalau sudah kayak gini ya salah semua sih. Jadi netizen lah yang mahal benar ya dokter ya. Tapi gue mau tanya ya. Gaji 1,7 juta di jaman sekarang. Hidup di Jakarta. Itu cukup gak sih? Beda-beda dokter. Semua kan balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau 1,7 dengan kondisi dia harus ngekos. Dia harus biaya makan sendiri. Ya mungkin itu gak ada apa-apa. Dia jadi gak dapat apa-apa. Tapi kan disini juga. Emang itu emang harusnya tanggung jawabnya majikan ya. Yang memilih untuk menginap. Harusnya tidak dibicarakan. Tapi kan setidaknya disini sudah tidak perlu memikirkan tempat tinggal. Alias mengeluarkan budget untuk ngekos. Terus tidak perlu memikirkan untuk budget makan. Ya kan? Jadi yaudah. Kalau mau dibilang soal standar UMR segini. Semua orang punya standarnya masing-masing. Semua orang punya matematikanya masing-masing. Jadi ya aku gak mau ncampurin deh untuk orang lain. Jadi menurut lo 1,7 juta itu cukup untuk dia? Insya Allah cukup. Apalagi kalau nanti kan naik-naik terus. Apalagi kalau kinerjanya kerjanya bagus. Ya pastilah bakal ada bonus-bonus lainnya juga. Ada bonus-bonus lainnya juga. Terus waktu viral kayak gimana nih? Tanggepan keluarga lo. Suami, suami tanggepan. Ya pasti. Kan aku pas. Aku kan kaget banget tuh dong. Pas tiba-tiba viral. Ini kenapa sih? Lah, lah, lah. Langsung kayak begitu. Bang. Aku manggil suami bang ya. Bang ini kenapa? Kenapa sih? Dia kaget. Dia kayak, apaan sih ini? Ini ngapain sih kayak begini-gini? Lagian kamu, dia ada nyalahin aku. Lagian kamu ngapain bikin status di Facebook gitu loh. Kalau mau ya nyari-nyari aja via mulut ke mulut gitu loh. Terus ya di situ sih aku ngerasa, tapi kan aku cuma yaudah siapa yang mau nangkep ibaratnya status aku sih. Supaya cepat dapet. Ya maksudnya begitu. Ya gak nyangka. Tapi ya dalam mikirnya sekarang lebih ke ambil hikmahnya aja. Apa hikmahnya? Hikmahnya udah pasti. Aku insya Allah nanti akan berubah jadi lebih baik lagi. Dengan tidak terlalu secara gamblang mungkin. Yang mana? Pengen berubah jadi lebih baik itu bagian yang salah menurut lu. Kan lu bilang kan terlalu jujur. Terlalu jujur bikin status kayak begitu tuh. Hikmahnya itu adalah jangan terlalu jujur bikin status. Bukan malah lu naikin gajinya gitu. Ya pasti dong. Nanti kan bakalan dinaikin. Dokter gak perlu dinaikin pada saat wawancara kan nego. Itu kan bakalan beda. Gitu loh. Jadi aduh aku bingung ya. Tapi kalau nego-nya kerendahan kan agak-agak jauh ya kayak gitu. Itu beda-beda sih dok ya orang balik lagi ya. Nanti kan kalau ART-nya misalkan nyebutin angka nih. Terus aku ngerasa oh ya oke kok masih oke ya. Udah deal gitu loh. Kan disini aku tidak ada memaksa. Tapi banyak ya mau ngelamar ya. 1,7 juta itu banyak yang ngelamar ya. Ada aja dokter. Ada aja. Agak apa ya amanya orang Indonesia itu masih banyak banget yang butuh pekerjaan ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi kan disini aku bukan yang. Aku kan menyadari juga pekerjaan yang aku kasih tidak akan seberat itu. Dan tidak akan sampai gak sesuai sama yang dia gaji gitu loh. Eh yang dia gaji. Yang dia terima gajinya. Mau kasih lihat? Aduh kok enggak. Enggak ah. Mau kasih lihat enggak yang tadi? Carian tadi. Kasih lihat aja gak apa-apa. Ini dok. Apa yang namanya orang cari yang lain juga sama lebih parah lagi. Ini ya dok. Jadi kenapa alasan aku juga bikin status di Facebook? Karena di Facebook itu ada banyak grup-grup yang mencari buat ART gitu. Locker-locker lah. Nah ini ada salah satu, ada banyak sih sebenarnya, yang bikin, apa namanya? Dibutuhkan perempuan gesit. Ulet kali ya. Belut ya, belut ya. Pekerjaan, sapu, pel, dapur, masak, ganti-gantian. Beres-beres kulkas, cuci piring, cuci mesin. Cuci mesin. Gosok hanya baju kotor. Gosok hanya baju kotor. Kamar mandi bersih-bersih, lain-lainnya kegiatan bersih-bersih di rumah lainnya. Ini bahasa Indonesia-nya harus diperbaikin. Lain-lainnya kegiatan bersih-bersih bagian rumah lainnya. Lebaran boleh pulang suatu minggu sampai dengan 10 hari, gaji tetap diberikan. Fasilitas, kamar tidur, kamar mandi sendiri, peralatan mandi disediakan, makan tidak dibedakan, snack disediakan, ada THR, free wifi, ini menjadi salah satu... Sekarang nampak ya kualifikasi pembantu ya, free wifi. Kan biar nggak mengeluarkan budget di pulsa. Kebutuhan bulanan disediakan, gaji 500 ribu sampai 1 juta. 500 ribu sampai 1 juta. Alahka zolim ya. Tergantung pengalaman dan negosiasi. Oh ada tulis, dan negosiasi ya. Tapi kalau misalnya 1 juta negosiasi, mungkin nggak bisa jadi 3 juta atau 4 juta, 5 juta gitu. Nggak mungkin ya? Nggak tahu sih dokter, karena kan itu bukan aku yang bikin. Eh, ini untuk di garis bawah ini. Ini bukan dia ya, bukan dia ya, orang lain screenshot ini ya. Ukuran rumah 100 meter persegi saja. Lo sekasi pasang gerahan Jakarta Selatan. Uh, orang Jakarta Selatan, banyak duit dong. Oh gaji pembantu 500 ribu sampai 1 juta. Nggak bisa, kalau kamu kayak gitu. Banyak ya orang kayak gini ya? Iya, kayak gini tuh kayak gimana dokter maksudnya. Lu ngeliat ini ngawur nggak? Iya. Balik lagi ke perspektifnya orang, terus matematikanya tiap keluarga kan beda-beda. Gitu loh. Jadi, intinya kan dia bikin. Kalau ada yang mau silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Di sini yang penting kita tidak menipu orang. Tidak memaksa orang. Bahkan ada, ini jadi aku juga cerita ya. Ada yang komen di salah satu YouTube channel aku. Karena aku emang buat klarifikasi dokter. Itu bilang dia pernah kejadiannya ditahan juga. Dia cerita ya, tapi dia juga memberikan hate comment ke aku. Tapi dia itu dijebak intinya. Nah, dijebak dengan kondisi dia udah datang, udah disuruh kerja, baru dibilang kalau ternyata ditahan duit-duitnya. Bahkan pada saat dia mau berhenti, itu tuh nggak dibolehin. Dibilang bakalan dilaporin ke polisi. Ada kok komennya? Kalau kamu, enggak. Enggak. Yang kemarin, seminggu, baru seminggu terus minta berhenti. Aku tetap kasih duitnya. Tetap kamu kasih? Kasih, tapi sesuai dengan yang dia kerja ya. Yaitu tujuh hari. Iya dong. Kalau pertanyaanku, kalau misalnya kita kerja nih, nggak sampai tiga bulan, mau berhenti dia? Misalkan baru sebulan, ya sudah tidak apa-apa. Lu tetap kasih duitnya? Tetap kasih yang sebulan. Plus ya, kalau pada saat waktu sebulan itu aku ada bonus-bonus. Dan biasanya bonusnya aku sistemnya pada saat aku hari itu, yaudah langsung aku kasih. Jadi bukan di terakhir. Hari-harian. Iya, hari-harian aku tuh kasih bonusnya. Serus ribu? Ya, ada segitu. Lima puluh? Ada segitu. Tergantung aja. Aku rasa, aku mau kasih berapa nih? Kalau lima puluh sehari, lima puluh kali tiga puluh, satu juta setengah, tiga juta. Lumayan. Jujur bisa lebih dari situ. Bisa lebih dari situ. Dan, ART aku yang empat tahun, itu aku kasih BPJS. Aku tanggung BPJS-nya. Kamu tanggung BPJS-nya? Iya, waktu yang kedua, yang ada buar yang cuma empat bulan, aku tanya, ibu punya BPJS apa? Enggak, enggak ada. Oh iya, kalau sakit ngomongnya, aku bawa berobat. Oke. Gitu. Oke, baik ya. Ya enggak, itu emang tanggung jawab aku kan. Kamu ada keperluan kepikiran nggak sih pakai jasa, yayasan, bantu cari pembantu, gitu. Ya, kalau aku pribadi, aku enggak. Kenapa enggak? Ya, karena aku lebih enggak mau aja, gitu loh. Sebenarnya kalau kamu pengen lebih permanen, pengen lebih kayak, enggak gampang berhenti, kan dari yayasan aja, terjamin. Yakin terjamin, dokter? Terjamin? Dokter, dari yayasan? Aku dari yayasan. Oh. Aku dari yayasan. Yayasannya, tapi menjamin, dok? Kalau yayasan benar sih menjamin, ya. Kan ada pendidikannya, mereka ada ini. Kalau gue sih enggak mau ribet, ya. Ya dari yayasan aja, enggak usah pusing. Tapi, kebanyakan berapa lama dokter itu yang kerja? Kalau di yayasan kan dua tahun, ya. Satu tahun, dua tahun ya kontraknya. Oh gitu? Bukan yang baru sebulan minta berhenti, terus boleh tuker, nanti sebulan lagi minta berhenti, tuker. Ada peraturan, kan? Ada peraturan kalau misalnya kita enggak nyaman, enggak cocok, boleh ganti, kan? Itu memang ada peraturannya, sih. Memang ada peraturannya. Tapi, aku jarang, jarang banget, sih. Hampir enggak pernah, sih. Oh gitu? Tapi, kamu enggak berminat untuk yayasan? Jujur enggak. Oke. Terluka viral ini? Kayak gimana perasaan kamu? Perasaan aku, ya, ada sedihnya. Tapi, aku juga enggak mau berlarut-larut di kesedihan aku, ya. Karena, aku ngerasa di sini kan aku bukan membunuh orang, bukan menipu orang. Bukan menyiksa juga, gitu. Viralnya bukan karena menyiksa ART. Enggak. Gitu loh. Cuma karena aku bikin status seperti itu aja, gitu. Mertua apa tanggapan waktu itu? Ya, pasti kaget ya. Sedih, gitu. Karena kan, mertua tuh nganggap aku udah kayak anak, ya. Enggak mau baca-bacain komen. Enggak mau baca-baca. Enggak mau. Kesel katanya. Orang ibu yang tahu kok di dalam ini kita kayak gimana. Gitu. Mereka kan enggak tahu, udah Cleo kamu sabar. Ya, tapi jujur aja, akunya enggak sabar, gitu loh. Kadang kan baca yang parah-parah itu kan sedih juga, dokter. Kesel juga, ya. Iya. Sampai yang digruduk bukan cuma aku, suami aku. Kebetulan anak aku, aku buatin ini kan, sosial media. Sampai digruduk ke anak-anak aku. Jadi kayak, ya Allah, ini gimana kalau amit-amit ya korupsi atau membunuh orang, gitu. Digruduk apa ngomongnya? Oh ini, contoh ya, di komen anak aku. Oh ini tuh anaknya, apa, yang ngebudakin orang. Kayak begitu-gitu. Terus suami aku, ajarin tuh, bini lo, kalau belum bisa memanusiakan manusia, ya ini gitu. Terus, gaji lo berapa sih sampai gaji ART kok cuma 1,7? Dasar kikir, pelit, dan lain sebagainya. Eh, tapi ada yang menjanggal di pikiranku, ya. Kamu tinggal dengan mertua, dengan siapa jenis? Mertua kamu nih, ayah, ibu. Terus, ini kan ayah dari suami, ya? Orang tua suami, ya? Ada anaknya yang lain di situ? Ada juga. Ada anaknya yang lain juga di situ? Ada satu anak cowok. Sudah nikah? Belum. Belum nikah, oke. Yang menikah adalah kamu dengan suami kamu di situ. Memang ada pembantu, ada bagi-bagiannya, kayak gitu, ya? Ini nggak tanggung jawabnya sih, ini bukan holistik, kayak gitu, satu rumah. Oh, iya dong, dokter. Nanti kalau misalkan dibebanin ke semuanya, bakal mereka ngerasa, ya, baru di situlah yang dizolimi. Kok gaji sekian, tapi kerjaannya aku banyak banget, bakalan begitu, dong. Bukan, maksudnya lo dengan mertua lo kayak gitu punya, ada hitung-hitungan, dong, Mbak RT? Itu bukan hitung-hitungan, ya, dokter. Itu lebih ke kita menjaga orang kerjanya kita. Sorry, dok, aku emang nggak nyebut pembantu atau ini ya, tapi emang aku nyebutnya orang kerja. Oke. Oke. Aku ngerasanya sih gitu. Aku lebih nyaman dengan orang kerja. Nah, kenapa sih? Maksudnya kayak gini aja, kalau misalnya memang gitu, kamu hire dua pembantu, ya, kenapa nggak dua-duanya kayak gitu? Punya yang dibersihin, atas-bawah, kayak gitu. Kan jadi seolah-olah nih ya, yang di pikiran aku yang dari tadi mengganjalnya, seolah-olah di rumah itu ya kamu ngurusin diri kamu pribadi, keluarga kamu, suami kamu, bertua ya pribadi ngurusin kalian sendiri, kayak gitu. Jadi kayak satu rumah tapi ngurusin masing-masing gitu. Bukan ngurusin masing-masing ya. Jadi lebih tepatnya emang ngebagi pekerjaan supaya tidak jadi overload dan ada pikiran bahwa kok dengan gaji sekian aku harus banyak yang aku kerjakan gitu, dokter. Tapi kalau di keseharian kita, kita berbaur bareng-bareng, makan bareng-bareng, masaknya bareng-bareng juga. Tapi pembantu untuk mertua tanggung jawab mertua? Pembantunya mertua ya iya dong. Tanggung jawabnya mertua? Iya dong. Oke, oke. Kenapa dokter? Gak apa-apa. Kapok cari pembantu? Lebih sekarang sih lebih, karena kan aku lagi viral banget nih. Lebih mikir ini orang benar-benar tulus gak ya untuk mau kerja sama aku? Atau cuma sekedar nih, ini pikiran yang paling terburuknya aku. Cuma sekedar pengen tahu, terus nanti malah ngeviralin yang lain-lain. Bakalan dipanjang-panjangin gitu. Jadi lebih hati-hati. Jadi lebih hati-hati. Eh, sama ada satu lagi dokter Hikma yang aku ambil. Apa? Dari kejadian ini aku bisa tahu yang mana benar-benar teman sama yang enggak. Ternyata ada aja temen aku yang ngomongin di belakang dengan kata-kata, ini kayak curhat ya. Gila ya, dia lagian ngegaji cuma sekedar gue aja jadi nge-compare gitu loh. Ya, sebenarnya sah-sah aja mau ngomongin gak masalah. Tapi aku lebih ke, ya ampun kamu temen aku. Nah, yang kamu obrolin itu juga temen aku. Jadi kita nih temenan loh sebenarnya. Sesama alumni. Oh bukan, ini bukan alumni executive 40. Enggak, ini temen ya, emang temen. Temen ya, emang temen. Ya wajar lah. Kan semua orang kan bebas berpendapat kan. Benar. Tapi menurut kamu angka segitu masih masuk akal, pekerjaannya masuk akal, semuanya. Dan kamu memanusiakan manusia. Iya, insya Allah. Oke, mudah-mudahan itu tetap kamu jaga bagian terakhir ya ya, memanusiakan manusia. Thank you Cleo. Iya. Air murni. Memang namanya Cleopatra? Iya, dari lahir Cleopatra Jatling. Aslinya memang namanya Cleopatra. Nama panggung juga Cleopatra. Iya, nama panggung. Iya, memang nama aku insya Allah udah bagus. Kenapa, perlu cari nama lagi.